Dua orang sopir bank mandiri masing-masing berinisial A dan I ditangkap aparat kepolisian Satres Narkoba Polrestabes Makyasar lantaran kedapatan memiliki narkotika jenis sabu. Saat ditangkap, keduanya mengaku menggunakan sabu agar bus bisa lebih kuat bekerja. Tergiur dengan iming-iming mampu bekerja lebih giat. Dua orang sopir mobil dari bank mandiri masing-masing berinisial A dan I ditangkap aparat kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makyasar. Keduanya ditangkap tepat di belakang kantor bank mandiri di Jalan Amanagapa saat menunggu salah seorang rekannya yang berencana akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan dua paket sabu siap pakai yang sebelumnya disimpan di dalam dashboard mobil. Keduanya mengamankan tiga orang, yang mana tempat itu tersebut kami duga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunan narkotika. Dari ketiga orang tersebut kami mengamankan, kami juga menemukan 40 saset siap jual, siap edar. Jadi ini BB-nya, ada 40 saset, kemudian ada dua buah alat hisap, bom, satu juga timbangan dengan perlengkapan lainnya. Jadi menurut informasi yang kami terima bahwa di sekitar situ memang sering dijadikan tempat-tempat narkotika. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini diamankan di sel tahanan Satres Narkoba Polrestabes Makyasar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya diancam dengan pasal 114 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.